Pemirsa balita korban penganiayaan oleh bibinya di kota Tasik Malaya akhirnya meninggal dunia. Korban alami pendarahan di otak akibat kekerasan yang diterimanya. Nyawa Fredi, balita 2,5 tahun, warga panyingkiran, Tasik Malaya Jawa Barat tak bisa diselamatkan. Setelah dirawat selama 3 hari di rumah sakit Hasan Sanikin, Bandung, Jawa Barat, korban penganiayaan ini akhirnya meninggal dunia Sabtu sore. Jenazah Fredi kemudian dipeluhi ke rumah duka di perumahan Pondok Jati Indah, Panyingkiran, Kota Tasik Malaya minggu pagi dan akan dimakamkan di TPU Cinehel. Rumah milik tersangka D ini menjadi saksi bisu, aksi kekerasan yang kerap diterima korban. Ya, Fredi tewas setelah alami pendarahan di otak akibat kekerasan yang dilakukan oleh D, bibi korban. Kematian Fredi membuat warga sekitar bertanya-tanya karena selama ini keberadaannya tidak diketahui para tetangga. Keputianu selalu bawa anaknya, tapi kalau pas ada saudaranya ini enggak, enggak tahu. Enggak pernah dibawa anaknya korban ini? Yang korban enggak tahu, kan baru sebulan di sini. Cuma pernah ngomong ke saya, tapi enggak, enggak apa, enggak, belum tahu wajah anaknya. Korban baru menetap sebulan bersama dengan D setelah dititipkan ibu korban yang bekerja di luar kota. Diduga pelaku kesal karena korban sering merengek meminta makan saat malam hari. Sebelumnya pelaku tidak ditahan karena masih memiliki anak kecil yang masih menyusui. Kini proses menegakkan hukum terhadap tersangka terus berjalan. Pemerintah daerah akan membantu pengasuhan anak tersangka jika keluarga tidak mengurusnya. Kebutuhan susu hingga kebutuhan pangan anak tersangka akan dibantu karena dipastikan tersangka D akan menjadi proses hukum panjang. Ibu muda ini terancam pasal 80 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Deden Rahadian, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Terima kasih telah menonton!